Saya sekarang akan menjelaskan lebih detail lagi, lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan impresionis. Ya, berikut ini yang di piano adalah gambarnya di busi saat muda. Impresionis adalah aliran yang muncul di abad 19 yang dimulai dari Paris pada tahun 1860. Nama ini awalnya dikutip dari lukisan Claude Monet, pengaruh impresionis dalam dunia seni rupa yang merambah juga ke bidang musik dan sastra. Dalam bidang musik impresionis, dianggap sebagai peralihan dari zaman musik romantik akhir menuju musik modern di awal abad ke-20. Dan dalam sebuah karya musik, impresionis mengacu kepada gaya komposisi terkesan mengaburkan harmoni. Banyak menggunakan warna suara, menggunakan diatonik note, pentatonik, dan karya seni yang unik dan kreatif. Musik yang penuh dengan imajinasi. Maurice Raffel merupakan salah satu figur utama dalam musik impresionis selain debusi. Next. Who is debusi? Next. Debusi lahir di France tanggal 22 Agustus tahun 1862. Debusi berasal dari keluarga petani yang tidak mempunyai lingkungan musik yang mendukung. Tetapi, dia sangat semangat di dunia musik sejak kecil. Debusi dikenal sebagai pianis, komposer, dan banyak sekali bersahabat dengan para pelukis yang dikenal sebagai gerakan impresionis. Saat berusia 7 tahun, Debusi mulai belajar piano pada seorang pemain biola, Itali, yang bernama Giovanni Cerotti. Dan pada usia 10 hingga 11 tahun, Debusi mulai melanjutkan belajar musik di Paris Conservatory selama 11 tahun. Dan di sana, dia belajar komposisi dengan Ernest Gouiraut, kemudian belajar teori dengan Louis Albert, dan Debusi bertemu dengan Eric Satie, salah seorang musisi yang eksentrik. Guru piano Debusi, Marmontel, tidak mengerti kenapa Debusi bereksperimen dengan harmoni dan melodi yang semuanya bertentangan dengan prinsip-prinsip teori musik pada saat itu. Dan mereka membutuhkan waktu untuk memahami bakat yang luar biasa dari seorang Debusi. Debusi meninggal pada usia 55 tahun, di mana selama bertahun-tahun dia hidup menerita karena terserang kanker. Tetapi masih mampu melahirkan karya musik yang terkenal seperti Lamer, yang berarti laut, Claire Delon, yang berarti terang bulan. Berikut foto-foto dari Debusi, serta teman dari Debusi. Ernest Gouiraut, Louis Albert, Anthony Marmontel, serta Eric Satie. Dan pada tahun 1880, Debusi pernah mengikuti kompetisi di Eropa dan mengadakan tour konser di negara-negara Eropa seperti di Perancis, Itali, dan Austria. Pada tahun 1881 hingga 1882, Debusi bekerja di Fondmec Estate, Rusia. Kemudian pada tahun 1885, Debusi memenangkan Praise the Room, adalah suatu penghargaan bergensi di bidang seni, dan dia membawakan karya kantata Lenfan Prodig. Antara tahun 1888 hingga 1889, diadakan suatu pameran di Paris, World Exhibition, yang kemudian Debusi terinspirasi dengan gamelan Jawa. Selanjutnya, Debusi Works. Dalam kehidupannya, Debusi membuat karya-karya untuk alat musik piano, solo, maupun duet, vokal, konserto, dan orkestra. Dan semuanya terbagi menjadi tiga. Yang pertama disebut dengan Fairleaf Works di tahun 1879 hingga 1892. Karya-karyanya adalah sebagai berikut. Tiga puluh vokal works, piano trio, bohemian dance, for duo piano, sembilan solo piano, termasuk dua arabes, Masurka, Sweet Bargasmus, dan Claire Delon, serta Nocturne, dan lain-lain. Next. Di middle period, di middle works-nya tahun 1893 hingga 1905, karya Debusi sebagai berikut. Satu string quartet, delapan solo piano, image set yang satu, enam vokal, opera, chorus, with four piano, dan lain-lain. Next. Dan di late works-nya tahun 1906 sampai 1917, lebih dari sepuluh solo piano, termasuk prelude yang hari ini akan saya bahas. Dua belas etude, image set dua, rhapsody, enam vokal, tiga ballet, cello sonata, cello harp, flute, and viola, and violin sonata. Next. Debussy prelude. Debussy prelude terdiri dari dua buku, di mana setiap bukunya terdiri dari dua belas nomor. Buku yang pertama ditulis antara tahun 1909 hingga 1910. dan buku yang kedua antara tahun 1912 hingga 1913. Debussy prelude formnya bebas. banyak sekali tanda-tanda ekspresi untuk membuat perubahan warna suara. Sedangkan prelude di jaman dahulu, di jaman barok, adalah sebagai pembukaan lagu sebelum memulai karya lainnya yang lebih besar. berikut ini buku yang pertama yang terdiri dari dua belas lagu sebagai berikut. Buku yang pertama Debussy prelude. Next, untuk buku yang kedua terdiri dari sebagai berikut. Dan lagu yang akan saya bawakan adalah yang nomor ke-12, yaitu Fuhda Tivis atau Fireworks yang akan saya bawakan hari ini. Karakteristik dari 24 prelude Debussy adalah sebagai berikut. Banyak sekali menggunakan macam-macam harmoni, ritem yang kompleks. Dan melodinya juga bervariasi, bisa modulasi atau berpindah-pindah ke tempat mana saja. Diatonis berasal dari kata dia yang berarti terus dan tons atau nada. Jadi berarti urutan atau dereta nada yang terus-menerus. Diatonis berdasarkan jarak satu laras atau tons dan jarak setengah laras, biasa kita sebut semitone. Sedangkan pentatonis adalah lima nada dalam satu oktav. Kemudian di sini juga terdapat penulisan tiga stav. Bisa kunci G, kunci G, kunci F, ataupun kunci G, F, F. Kemudian banyak sekali menggunakan imagination, banyak menuliskan tanda-tanda ekspresi untuk membuat lagu penuh dengan warna suara dan karakter. Dan dalam semua prelude ini, semua penulisan judul lagu terdapat di akhir lagu. Berikutnya saya akan masuk ke struktur, di mana struktur lagu dari Fireworks saya membagi menjadi tujuh bagian, yaitu bagian A, kemudian Transition, bagian B, C, D, E, dan Ending. Lagu Fireworks menutup ke-24 prelude depusi yang menceritakan tentang pesta kembang api yang sangat meriah, seperti suatu festival di Perancis yang dikenal dengan Pestil Day dan diperingati setiap tanggal 14 Juli. Next, saya akan membahas tentang... Saya lanjutkan tentang struktur serta analisa dari lagu, kita masuk di buku 2 nomor 12, mungkin partiturnya bisa dibuka juga. Oke, next. Saya akan masuk ke bagian A. Di bagian A ini terdapat satu flat. Biasanya di F major atau di D minor. Tetapi di sini, di bagian awal, sudah dikaburkan berupa nada F, G, A, B-flat, seperti F major ya, yang berwarna kuning. Dan terdapat E-flat atau dan G-flat, dengan bedanya satu laras atau whole tone yang berwarna biru. Dan note ini berulang-ulang untuk mengiringi oktav di tangan kanan yang berwarna purple dari kejauhan yang semakin lama bergerak semakin intens. Berikut ini video di bagian A tentang penjelasan bagaimana tipsnya saya, triknya juga berlatih, juga menggunakan blocking, dan dengan tempo yang lambat sebagai berikut. Next. Di bagian ini saya membagi menjadi dua grup. Yang pertama, di piano kerti. Dan yang kedua, di piano di hitam. Kemudian saya mengambil kesimpulan. Note yang pertama, di bulu satu adalah F. Dan yang kedua adalah B-flat. Saya berlatih dengan lambat di F dan B-flat. Kemudian saya memainkan lengkap di F dan B-flatnya. Kemudian saya menambah tempo-nya lebih cepat. Kemudian tangan kanan muncul oktav di nada D seperti yang warna purple dan E-flat. Di sini saya menyebut dengan istilah pointilistik, di mana dalam satu bar hanya terdapat satu note, yaitu di D dan di bar berikutnya E-flat. Dan di bagian ini, tangan kiri tetap bermain seperti di introduction awal. Next. Kemudian tiba-tiba muncul tanda merah yang markato aksen, jadi keras. Nadanya C dan D. Jadi membentuk hold tone. Diiringi dengan tangan kirinya. Acompaniment seperti di awal juga. Dengan suara yang halus. Sedangkan oktav di tangan kanan D dan E-flat. Semakin lama, semakin intens. Semakin bergerak maju dan semakin keras. Di sini saya menyebutnya dengan teknik telescoping. Yaitu dalam satu bar terdapat dua note. Di D dan E-flat. Dan semuanya bergerak semakin maju. Berikut ini adalah contoh video di note D dan E-flat dari yang lambat dan semakin cepat. Kemudian di bagian A. Setelah mencapai puncaknya, ditutup dengan glissando. Dari titik yang atas hingga nada yang terendah. Yang di kotak biru. Menggunakan black key yang kemudian menghilang. Di sini bagaikan kilatan sinar dari kejauhan yang tiba-tiba muncul dan tiba-tiba menghilang. Kemudian masuk ke bagian transition yang ungu dan gray. Di sini membentuk semitone dan whole tone yang bergantian. Dari suara yang sangat halus hingga suara yang semakin keras. Dengan note yang selalu berulang-ulang. Berikut ini adalah video bagaimana saya berlatih. Saya menggunakan blok. Kemudian saya pecah dengan gerakan lambat yang kemudian menjadi cepat. Next. Di sini saya membagi menjadi dua grup. Yang pertama adalah Yang kedua Kemudian saya berlatih lambat. Tangan kirinya Kemudian saya menambah tempo-nya Next. Di sini kita masuk ke bagian B di mana bagian ini tiba-tiba keras membentuk seperti chord C7 tetapi ada nada D. Bagian ini melayang dari nada yang tinggi bergantian di tangan kanan dan tangan kiri. Berikut ini adalah contoh permainan di bagian ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tetapi berulang-ulang ke tangan ada yang lainnya modulasi ataupun transpos atau dengan variasi. Di sini saya menyebut dengan metode thematic transformation. Berikutnya ini video bagaimana tema yang pertama kali muncul dari lagu ini. Di bagian ini muncul lagi tema dengan perubahan suasana, karakter, dan iringan. Acompaniment-nya juga berubah menjadi lebih menglegar, lebih keras. Melodinya juga berubah. Kunci, tangan kanannya di F, sedangkan tangan kirinya di G. Di sini bagaikan kembang api mulai bernyala semakin keras dengan sinar-sinar lampu, seperti yang ditanda merah. Di bagian ini kembang api mulai bernyala semakin keras. Di bagian ini kelanjutan dari tema tadi. Di sini membentuk seperti pentatonik, di mana ada nada-nada yang tidak dibungikan. Di bagian ini saya berlatih sebagai berikut. Saya menyimpulkan notenya terlebih dahulu. Saya blocking dan saya berlatih lambat dan menggunakan rhythm. Di sini saya membagi menjadi dua grup. Yang pertama. Kedua. Kemudian saya pecah dengan lambat. Kemudian saya menyimpulkan menjadi dua nada yang sederhana. Mana diulangi? Jadi tidak di video-nya. Saya bermain lengkap. Saya mulai di F. Dan saya selesai pun di B. Saya mulai di B. Saya berlari di F. Selanjutnya. Selanjutnya. Ini kita melihat key signature-nya berubah menjadi lima flat. Biasanya di flat major atau B flat minor. Tetapi di dalamnya mengaburkan semua nada yang ada. Di bagian ini ada melodi seperti di awal dan tangan kirinya lebih bervariasi. Dan suaranya soft. Di sini saya menggunakan unacorda atau pedal kiri. Berikut ini kita masuk ke bagian C. Tiba-tiba menjadi soft dan skersandu. Tanda bulatan dan yang kotak itu membentuk diatonik. Begitu juga untuk top node kanan membentuk diatonik juga di setengah laras ataupun satu laras. Jadi semitone maupun whole tone. Bagaikan sinar lampu yang saling menari dan bertaburan dengan range yang sangat lebar dan jauh. Dan tiba-tiba ada bintang merah. Bagaikan kilatan sinar yang tajam. Ada striden di situ. Seperti melengking keras. Tanda striden. Next. Di bagian ini kita masuk ke bagian D. Di mana temponya lebih nyaman. Lebih bergerak dengan flowing. Di dalam arpeggio di atas saya membuat top node D. Yang saya tanda bulatan. Siap. C. Siap. D. F. Siap. I. G. Siap. Dan F. Siap. Seperti contoh berikut ini. Berikut ini tiba-tiba berpindah ke Rubato. Dan tanpa key signature. Setelah berputar-putar sekarang kita mendengar chord C. Dengan pianissimo. Dan menjadi misterius. Grisando di note yang putih. Grisando di note yang putih. Dan kemudian diikuti dengan chord F-sharp, E, dan B-flat. Kemudian berulang lagi chord di C. Grisando dan chord di F-sharp, E, B-flat ditutup dengan C. Kemudian langsung pindah ke E-flat minor. Di E-flat minor, grisandonya bukan di putih lagi, berpindah di yang hitam. Dan diikuti dengan chord A, G, dan C-siap. Kemudian berulang lagi chord di E-flat minor. Grisandonya di yang hitam. Kemudian diikuti chord A, G, C-siap. Dan ditutup dengan note oktak di C-siap. Next. Nah, pada bagian ini muncul kembali seperti di tema awal yang bulatan merah, tetapi dengan oktav. Oktav suaranya halus, soft. Kemudian tiba-tiba muncul inci sifat rapid. Tiba-tiba bergerak menjadi sangat keras fortissimo. At dan tajam yang kemudian berlanjut dengan tanda fermata. Setelah itu ada kuasi kadensa, di mana seolah-olah seperti kadensa. Bagian yang di kotak ungu membentuk arpegio di F major. Sedangkan di tangan kiri membentuk diminis di E-flat 7. Bagian terakhir di E-flat major. Dengan tangan kanan di F major. Jadi di sini, tangan kanan berada di wadgi. Sedangkan semua tangan kiri yang tanda kotak kuning, semuanya di black. Berikut contoh permainan saya dengan lambat di bagian ini sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! Sebelum memulai di bagian E, kita masih mendengar lagi melodi oktav di kanan dan kiri. Dengan bergantian. Dengan intusif yang berarti tajam. Seperti yang di kotak merah. Sedangkan yang di kotak. di kotak kuning dari 6 siap. Kemudian langsung berubah, pindah menjadi tanpa key signature. Jadi berubahnya bisa dengan tiba-tiba. Dan di bagian E ini tiba-tiba menjadi subito soft. yang berada di hitam. Yang berada di hitam, di deshiap, dan E. Dan diikuti dengan D dan E. Berbeda semitone dan whole tone. Di sini bagaikan lampu sinar kembang api yang tiba-tiba redup. Di bagian ini muncul move at all air lagi yang berarti tempo broader. Temponya menjadi lebih luas. Dan ada eklatan yang berarti sparkling. Di tanda merah muncul lagi melodi. Tetapi dengan keras, oktav, dan brilliant, penuh semangat. Dan range-nya sangat luas dari ujung bawah. Itik yang tertinggi. Membentuk melodi di C. Dan melodi ini ditutup dengan sangat keras. Di kotak yang berwarna merah terakhir. Dan jelas. Yang kemudian tiba-tiba menjadi soft. Di black key yang berwarna kuning. Berikut video permainan melodi oktav yang tajam. Dan diikuti dengan suara soft. Bagaimana saya berlatih sebagai berikut. Bagaimana saya berlatih sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah tema E. Merupakan klimaks dari lagu ini. Di mana diawali yang pertama dengan sangat halus. Yang kemudian semakin intens. Dan tempo semakin cepat. Range semakin luas. Dari note yang terendah hingga tertinggi. Dan lagu ini bagian yang fortissimo. Menggunakan kot. Dari depan hanya ini saja yang benar-benar full kot dan sangat keras. Di bagian ini kalau kita teliti banyak sekali semua menggunakan kromatik. Contoh di bass bawahnya yang di kotak mijau. Berurutan ya. Kromatik di E flat. E, F, dan F siap. Kemudian yang tanda biru juga berurutan. Nada yang atas dari C, C siap, E, dan E siap. Dan di tanda yang merah, melodi. Bila kita teliti juga membentuk suatu urutan. Dari C, C siap, D, dan D siap. Di bagian kuning ternyata juga bisa berurutan dari E flat, E, F, dan F siap. Jadi dengan tanda-tanda ini mempermudah kita mencari petunjuk. Mempermudah kita untuk berlatih. Di bagian ini seperti suasananya itu sangat meriah, ramai, terang berhamburan dengan letusan kembang api yang berwarna-warni. Berikut adalah contoh video bagaimana saya berlatih. Next. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikut ini kita memasuki bagian penutup. Tiba-tiba semuanya menghilang. Encore plus line yang berarti semakin lambat. Dan the trace line berarti semakin jauh menghilang di tengah kegelapan malam. Di bagian ini tanpa tanda signature. Tetapi tangan kiri berada di D flat dan E flat dengan suara yang sangat halus. Kemudian muncul melodi. Kemudian muncul melodi lagi seperti yang di awal di C seperti yang di kotak kuning dengan sangat halus. Berikut ini video melodi yang muncul kembali dengan soft dan tangan kiri yang di D flat dan E flat sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini saya menyimpulkan bahwa Debussy adalah salah satu komposer terkenal di akhir abad 19 dan di awal abad ke-20 dan dikenal sebagai pendiri musik impresionis yang memiliki dampak besar dalam perkembangan dan kemajuan musik di Eropa. Banyak sekali inovasi-inovasi musik, ide kreatif, karya seni yang unik yang telah dia ciptakan. Debussy mencari cara-cara baru untuk berekspresi dan gaya musiknya yang unik menggabungkan impresionis dari lukisan dan puisi. Selanjutnya Kesimpulan saya dalam lagu Firework ini banyak sekali menggunakan pentatonik ataupun diatonik. Banyak tanda-tanda ekspresi untuk menampilkan berbagai warna suara, karakter, dan imajinasi. Pergantian kunci juga banyak berubah. Harmoninya serta kotnya semua bermacam-macam dan hitungannya juga kompleks bisa berganti-ganti. Range dynamic-nya juga sangat lebar dari sangat halus hingga sangat keras. Dan menggunakan 2 hingga 3 stafs. Demikian penjelasan saya tentang debussy serta analisa dari lagu Firework. Berikut ini keseluruhan dari lagu ini akan kita dengarkan bersama-sama. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.